Krishna dan Yesus Kristus, dua sosok ini sama-sama memiliki fans besar di kalangan masing-masing. Dan tentu kita semua akan kaget, jika ada yang menyatakan, ada banyak kemerdipan antara Yesus Kristus dalam Kristen, dan Krishna dalam Hindu. Well, saya sendiri juga sangat kaget, tapi mari kita pertimbangkan bersama-sama. Penulis Kersi Graves, seorang kuakar dari Indiana, membandingkan kehidupan Yesus dan kehidupan Krishna. Dia menemukan, apa yang dia yakini adalah 346 elemen, dalam tulisan-tulisan Kristen dan Hindu. Dan itu tampaknya menjadi bukti, bahwa insiden dalam kehidupan Yesus, yang disalin dari Krishna. Dia melaporkan beberapa kebetulan-kebetulan yang menakjubkan, antara lain sebagai berikut. Yesus dan Krishna, disebut Allah dan anak Allah. Keduanya, dikirim dari surga ke bumi dalam bentuk manusia. Keduanya, disebut juru selamat, dan orang kedua dari Trinitas. Ayah angkatnya sebagai manusia, adalah tukang kayu. Keduanya, adalah sebuah roh ayah mereka yang sebenarnya. Krishna dan Yesus, adalah keturunan kerajaan. Pada saat lahir, keduanya dikunjungi oleh orang-orang bijaksana dan gembala, dan dipandu oleh sebuah bintang. Malaikat dalam kedua kasus mengeluarkan peringatan, bahwa diktator setempat, merencanakan untuk membunuh bayi itu, dan telah mengeluarkan keputusan tentang pembunuhan itu. Orang tuanya melarikan diri, Maria dan Yusuf tinggal di Muturea, orang tua Krishna tinggal di Matura. Baik Yesus dan Krishna, mengundurkan diri ke Padanggurun sebagai orang dewasa, dan berpuasa. Keduanya diidentifikasi, sebagai benih perempuan memar kepala ular. Yesus disebut singa dari suku Yehuda. Krishna disebut sebagai singa dari suku Saki. Keduanya mengklaim, saya adalah kebangkitan. Keduanya disebut, diri mereka harus ada sebelum kelahiran mereka di bumi. Keduanya bersih tanpa dosa. Keduanya dewa laki yang sedang dipertimbangkan, apakah mereka manusia atau ilahi. Mereka berdua dianggap mahatahu, maha kuasa, dan maha hadir. Keduanya banyak mukjizat, termasuk penyembuhan penyakit. Salah satu mukjizat pertama yang dilakukan, adalah menyembuhkan penderita kusta. Keduanya mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Keduanya adalah murid yang dipilih untuk menyebarkan ajarannya. Keduanya lemah lembut, dan penyayang. Keduanya dikritik, karena bergaul dengan orang-orang berdosa. Keduanya bertemu dengan seorang wanita bukan Yahudi di sebuah sumur. Keduanya merayakan perjamuan terakhir. Keduanya memaafkan musuh-musuhnya. Keduanya turun ke dalam neraka, dan dibangkitkan. Selain poin korespondensi tadi, antara Yesus dan Krishna, ada satu kesamaan lagi, yaitu mereka sama-sama telah disalibkan. Dalam bukunya, Graves menyatakan dengan tegas, bahwa baik Yesus dan Krishna disalibkan di antara dua pencuri, pada usia sekitar 30-36. Walaupun, kisah umum ada yang mengatakan, penggembaran ortodoks kematian Krishna ditembak di kaki dengan panah di bawah sebuah pohon. Tetapi, penulis Jakol Liot, mengacu pada Bhagavad Gita dan tradisi Brahmana menyatakan, bahwa tubuh Krishna, ditangguhkan untuk cabang-cabang pohon oleh pembunuh, bahwa mungkin menjadi mangsa dari burung pemakan bangkai, dan kemudian wafat. Referensi lain juga menyatakan, kematian Krishna, sangat berbeda dengan salah satu tradisi yang mengklaim mati di pohon, dan di panah, karena, terdapat lubang di tangan dan kakinya, yang menandakan bahwa dia disalibkan. Poin kesamaan antara Yesus dan Krishna, juga ditemukan oleh penulis lain. Tujuan kelahiran Krishna, adalah untuk membawa kemenangan kebaikan atas kejahatan. Krishna, datang ke bumi untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Krishna lahir, ketika ayah angkatnya, Nanda, berada di kota untuk membayar pajak kepada Raja. Sementara ketika Yesus dilahirkan, ayah angkatnya, Yusuf, berada di kota yang akan disebutkan dalam sensus, sehingga seluruh dunia bisa dikenai pajak. Yesus dicatat pernah mengatakan, jika Anda memiliki iman sebesar biji sawi saja, Anda bisa mencabut gunung untuk dilemparkan ke dalam laut. Krishna, tercatat pernah menjebol sebuah gunung kecil. Krishna dan ayah angkatnya, harus melakukan perjalanan kematura untuk membayar pajaknya, sama seperti Yesus dan ayah angkat Yusuf dicatat dalam Injil Lukas, harus pergi ke Bethlehem untuk membayar pajak. Cerita tentang kelahiran putra Elizabeth Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus, sesuai dengan cerita dalam mitos Krishna, tentang kelahiran anak Nanda dan istrinya Yasoda. Bahkan, Tuhan Yunani Dionysos, Yesus, dan Krishna, semua dikatakan telah ditempatkan dalam keranjang palungan setelah lahir. Jika paparang tadi berkesimpulan, bahwa Yesus adalah Krishna itu sendiri, selanjutnya, ada pula lain yang menyatakan, bahwa Yesus, adalah anak Krishna, makanya disebut Yesus Kristus. Dalam buku From Christ to Krishna karya Raymond Bernard, yang diterbitkan pertama kali oleh Health Research pada tahun 1961 membuktikan, bahwa ajaran-ajaran kekristenan, berasal dari ajaran Sri Krishna. Buku ini menjelaskan, bahwa Apollonius dari Tiana, pernah belajar di Himalaya. Dan setelah dia kembali, ia mengejarkan ajaran ini kepada SNI, yang menjadi christenin, atau orang Kristen pertama. Ada indikasi, bahwa tulisan Apollonius itu ditulis ulang, dan dijiblak oleh gereja Roma, pada konsilinicia tiga abad kemudian. Pada abad keempat, Hierocles menuduh pendeta Kristen menciptakan Mesias, dengan menggabungkan nama Dewa Matahari Druid, Yesus dari Kekaisaran Romawi, Konstantin dengan nama Krishna, yang berasal dari negeri timur, dan menjadi Kristus. Sebagai pembuktian sejarah, buku From Christ to Krishna menjelaskan, bagaimana seorang guru spiritual Yahudi dari Jehoshua ben Pandira dipilih, dan mengapa esin muda yang telah disalibkan Jehshai Bet Halachme, dimasukkan ke dalam cerita. Selain dengan memaparkan bukti-bukti sejarah, buku karya Bernard ini mengungkapkan perbandingan-perbandingan, yang dipaparkan secara naratif antara sejarah Krishna dan Kristus, sehingga sampai pada kesimpulan, bahwa Kristus berasal dari Krishna. Lalu apakah Yesus adalah Krishna, yang berarti kepribadian Tuhan yang Maha Esa? Yesus adalah penyembah Tuhan, di mana dia menyebut Tuhan dengan sebutan Bapak, karena sesungguhnya, semua makhluk hidup adalah anak-anak Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita, Aham Bijah Pradhak Gita, Akulah Ayah yang merupakan benih seluruh makhluk hidup. Hanya saja, yang membedakan Yesus dengan kita, adalah dari tingkat spiritualitasnya. Yesus adalah anak yang baik, tetapi kita adalah anak-anak yang nakal, yang masih jauh dari spiritualitas. Berkaitan dengan ini, Yesus membicarakan tentang ayahnya di sorga, segala sesuatu diserahkan Bapakku kepadaku. Dan tidak ada yang mengenal anak itu kecuali Bapak, dan tidak ada yang mengenal Bapak kecuali anak, dan mereka yang diberitahu oleh anak. Yesus Kristus, berarti Yesus Putra Kristus. Yesus menyatakan dirinya anak Tuhan, dan bukan Bapak. Jadi, Yesus bukanlah Tuhan, melainkan Yesus sendiri memuja Tuhan, dengan menyebutnya sebagai Bapak Kristus. Nama Kristus, berasal dari Krist, bahasa Yunani Kristus, yang berarti yang disucikan. Beberapa sejarawan meyakini, bahasa Yunani berasal dari bahasa Sansekerta, melihat dari banyaknya kemiripan pengucapan, penulisan, dan arti kata. Kata Kristus, memiliki kemiripan dengan kata Kristu dalam bahasa Sansekerta, yang berarti menarik. Uniknya, indikasi yang juga cukup menguatkan adalah, kenyataan bahwa di beberapa daerah di Eropa dan Amerika, ternyata seringkali, penduduk setempat memanggil seorang gadis cantik dengan sebutan Krista atau Charista. Di India sendiri, masyarakat seringkali menyebut Sri Krishna sebagai Kristo atau Kristo. Sehingga cukup beralasan, jika kata Kristus yang berasal dari kata Krist, Charistos, lalu Kristo, adalah mengacu pada nama Krishna, yang berarti beliau yang maha menarik. Dalam hubungannya sebagai anak Tuhan, dalam perjanjian baru, Yesus senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan menyebut Bapak di sorga, dan setidaknya terdapat 200 ayat yang menyebutkan istilah Allah Bapak. Dengan pernyataan ini, mungkin Anda akan bertanya, kenapa Krishna atau Allah Bapak? Bolehkan saya menyebutnya dengan nama yang lain? Tentu, Tuhan adalah beliau yang tidak terbatas, dan beliau adalah yang maha segala-galanya. Karena itu, Tuhan juga mengiliki nama-nama yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam bahasa Ibrani disebutkan, Shemah Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, Dengarlah O Israel, Sebut nama Tuhan kita, Tuhan hanya satu. Dalam Al-Quran juga disebutkan, nama-nama terindah yang dimiliki Allah, maka sebutlah dia dengan nama-nama itu. Setiap penyebutan nama-nama Tuhan, tergantung dari kultur dan bahasa masyarakat setempat, serta akibat perubahan fonetik, seperti dalam kasus perubahan dari kata Krishna menjadi Kristo, Christos, Tris dan lalu menjadi Kristus. Dalam hal ini, Yesus bukanlah Kristus, tapi adalah seorang guru yang bijak. Dalam Bhagavata Purana dijelaskan, bahwa seorang guru yang bonafit, harus memiliki sifat titiksa atau toleransi, dan karuna atau kasih sayang. Dalam misinya, Yesus memenuhi syarat ini. Meskipun beliau dikejar-kejar oleh musuhnya, dan berkali-kali diancam untuk dibunuh, namun beliau selalu bersikap toleran dan penuh kasih sayang. Bahkan, beliau seringkali berdoa, Bapak, maafkanlah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus bahkan berkali-kali mengajarkan, agar jangan membunuh, jangan menyakiti, dan jangan makan darah, karena kehidupan berasal dari darah, sebagaimana tertuang dalam banyak ayat-ayat Alkitab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.